Hai Assalamualaikum adik-adik Halo semuanya kita kembali lagi belajar IPA makin banyak tahu makin seru nah pada video kali ini kita akan belajar mengenai konsep energi Oke sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya dan jangan lupa kalian subscribe like dan Nyalakan lonceng untuk channel ini agar senantiasa ada pemberitahuan mengenai video terbaru Oke kita akan membahas tentang energi kinetik sekarang ya Nah di awal kita sudah belajar tentang energi gerak ya energi gerak itu punya bahasa keren bahasa kerennya namanya energi kinetik Nah jadi yang kita omongin sebagai energi gerak di fisika punya sebutan yakni sebutannya energi kinetik langsung aja ya Kakak mau kasih tahu nih karena energi kinetik itu kaitannya sama dengan gerak nah berarti energi kinetik juga berkaitan dengan apa Ayo coba pikirkan jadi gini deh misal ada suatu benda kalau suatu benda itu bergerak berarti benda itu memiliki apa coba Ayo apa yang pasti dimiliki oleh suatu benda yang sedang bergerak pasti punya apa dong Ayo coba pikirin Iya betul punya kecepatan ya dia punya kecepatan namanya juga bergerak kalau kecepatannya sama dengan nol itu artinya tidak memiliki kecepatan berarti benda dalam posisi diam jadi suatu benda yang bergerak pasti punya kecepatan jadi benda-benda yang memiliki kecepatan pasti memiliki energi kinetik Nah itu konsepnya ya Hai jadi ingat-ingat lagi ya konsep energi energi kinetik itu terjadi pada benda yang bergerak benda yang diam itu V nya sama dengan nol kalau V tidak sama dengan nol berarti benda dalam kondisi bergerak benda dalam kondisi bergerak memiliki energi yang bernama energi kinetik ingat-ingat ya jangan sampai lupa Oke sekarang Kakak mau masuk ke rumus energi kinetik nah disini rumusnya Eka itu singkatan dari energi kinetik ya energi kinetik dirumuskan sebagai Eka sama dengan setengah MV kuadrat energi kinetik sendiri punya satuan namanya Joule setengah m itu masa ya punya satuan kilogram dan V juga punya satuan meter per sekon ingat kuadratnya jangan lupa ditulis ini satuannya udah internasional semua ya Nah sekarang kita mau jabari nih berarti Eka punya satuan Joule Joule sama dengan setengah dikali kilogram Hai kemudian dikali lagi meter kuadrat per sekon kuadrat ya itu kedua atas bawah di sama-sama dikuadrat kan nah jadinya setengah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau kita bisa tulis dalam bentuk lain kalau mau sekonnya di atas berarti nanti pangkatnya dirubah jadi minus ya jadi setengah kilogram meter kuadrat sekon pangkat minus dua ini kalian belajar di matematika karena dalam bentuk satuan energi ribet ya setengah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat itu kepanjangan jadi biasanya disingkat dengan Joule jadi satuan energi itu Joule kalau mau dijabarin ya kayak tadi ya satuannya satu-satu dijabarin nah ini dia kita balik lagi ke rumus energi kinetik gampang banget rumusnya ini untuk diingat ya cuma setengah mv kuadrat Nah untuk menghafalkan rumus ini nggak usah bingung-bingung pokoknya gini aja yang namanya energi kinetik kan konsepnya dia itu terkait dengan kecepatan maka pasti ada kecepatannya kemudian energi selalu terkait dengan masa untuk energi apapun ya jadi ingatnya gampang ada kecepatan dan ada masa kalau untuk penurunan rumusnya sendiri ini berkaitan dengan konsep usaha nah ini nanti kamu harus belajar konsep usaha dulu kan paling nanti pas SMA atau kuliah ya kalian bakal tahu nih rumus energi kinetik ini diturunkan dari kayak gimana gitu sampai dapetin rumus ini nah sekarang kakak ke contoh soal aja dulu ya contoh soal disini ada suatu benda bermasa 2 kg memiliki kecepatan sebesar 60 meter per sekon nah disini satunya udah dalam bentuk internasional semua semua ya jadi nggak usah bingung langsung masukin aja berarti setengah dikali masanya 2 dikali kecepatannya 10 nah itu 2 bagi 2 kan 1 ya saling menghilangkan nah ini 10 nya jangan lupa dikuadatkan Hai berarti hasilnya 100 Joule gampang kan nah ini dia konsep dari energi kinetik tapi kalian nanti harus lebih berhati-hati kalau satuannya belum dalam bentuk satuan internasional ya kayak misalkan masanya dalam gram itu kalian harus konversi dulu nah ke dalam bentuk satuan internasional gitu udah selesai ya semoga bisa dipahami dan kalau ada yang masih bingung silahkan bertanya di Google Quastro terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh Hai 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 Hai